Intro Sintayong dipastikan bakal kesulitan mencari pemain lokal untuk timnas kedepannya Hal ini buntut protesnya beberapa klub yang kecewa pemainnya tak diturunkan saat laga lawan Argentina Seperti yang diungkapkan bos Borneo FC Nabil Hussein Nabil mengatakan STI ini pilih kasih menurunkan pemain-pemain tertentu saja Padahal menurut Nabil semua pemain pasti ingin rasakan main melawan tim kelas 1 dunia Nabil mengatakan ya paling tidak beri mereka waktu main minimal 1 menit untuk merasakan Dan sekaligus pengalaman main lawan Argentina yang mungkin tak bisa dirasakan lagi Jika kita bicara dari sisi pemain tentu ini kekecewaan bagi pemain Sebab melawan tim sebesar Argentina tentu tak akan terulang lagi Semua pemain pasti ingin mendapatkan pengalaman tersebut Bagi pemain yang ingin melawan Argentina dan sudah berharap-harap ternyata tak dipanggil ke timnas Seperti Sananta, Dewa Nga Tentu kecewanya nggak terlalu besar Sebab mereka memang tak dipanggil Tapi bagi pemain yang dipanggil tapi tak dimainkan Memang kecewanya dobel Memang kita nggak bisa menyalahkan pernyataan Nabil Hussein Tapi patut diingat Lawan Argentina kemarin tuh bukan laga uji coba ataupun fun football Yang bisa seenaknya ganti pemain Dan bebas berapapun ganti pemain Tapi ini ajang resmi FIFA FIFA Match Day Yang tentu aturannya pun aturan resmi FIFA Cuma tiga pergantian pemain saja Tentu pelatih pun dalam hal ini punya pertimbangan sendiri Kenapa memilih pemain-pemain tersebut Seperti yang dituliskan oleh asisten pelatih timnas Nova Arianto Kalaupun seandainya Lili Pali dipasang Bagaimana dengan pemain lain yang tak dipasang Apakah harus kecewa juga Ini baru Borneo loh yang protes Belum lagi nanti nih Ada Tavares dari PSM yang selalu protes mulu sama timnas Belum lagi Thomas Toll dari Persija yang selalu sulit lepas pemain Lalu Madura United tuh mungkin protes Karena Pak Rodin Arianto nggak main sama sekali di timnas dan lain-lain Apakah nantinya para klub ini akan sulit lepas pemain ke timnas nih Nah lalu apakah ada sanksi tertulis alias statuta FIFA yang mengatakan Jika klub tidak lepas pemain ke timnas maka akan ada sanksi Dalam regulasi FIFA tak ada aturan tertulis jika sebuah klub tak lepas pemain ke timnas Maka klub tersebut terkena sanksi Tapi FIFA mengatakan sanksi tersebut itu ya tergantung dari federasinya masing-masing Jadi FIFA ini membolehkan federasi menghukum klub yang tak melepas pemain ke timnas Nah jelas kan Jadi bukan FIFA yang menghukum klub Tapi federasi yang menghukum klub Dan klub nggak bisa protes ke FIFA kalau dihukum oleh federasi Contoh kalau di Indonesia ya PSSI yang beri hukuman kepada klub Dan klub nggak bisa protes ke FIFA Lalu bagaimana nih kedepannya Apakah para klub ini akan semakin sulit dan mempersulit pemainnya untuk dilepas ke timnas Erik Thohir sendiri sudah berencana membuat sebuah peraturan tertulis tentang ini Jadi Eto ini berencana akan membuat sebuah peraturan Dimana jika klub tak lepas pemainnya ke timnas Maka bukan cuma klub itu saja yang kena sanksi Tapi pemainnya juga Lalu apa sanksinya Bagi pemain yang menolak panggilan timnas dengan alasan-alasan yang tak masuk akal Maka hukumannya itu dicoret selamanya dari timnas Dan tak boleh main di Liga Indonesia lagi untuk seumur hidup Lalu hukuman buat klub Jika memang terbukti klub ini menghalang-halangi Untuk pemainnya atau tak melepas pemainnya ke timnas Maka klub tersebut akan dilarang tampil di kompetisi selama satu tahun Dan dilempar ke kasta di bawahnya Kok berat amat ya sanksinya Ya iyalah panggilan timnas itu kan sama dengan wajib militer di negara-negara lain Contoh di Korea ada namanya wajib militer Jika warga Korsel atau Korea tak penuhi wajib militer Maka akan didenda bahkan dipenjara Sebab itu dianggap tak menghargai negaranya Begitu pun dengan panggilan timnas Yang dalam artian Kan sama saja dengan membela negara Nah kita akan tunggu nih kelanjutan kisruh ini nih Oke setelah dibentuk ulang Dibentuk ulang ya Kok hampir sama saja sih isinya PT LIB yang baru keluarkan statement yang wow Dan sungguh mencengangkan Masa sih BTW yang kemarin nanya Kok pengurus PT LIB ini tuh Itu-itu mulu sih orangnya Katanya si Anu gak mau lagi di LIB Kok masih ada Jawabannya Kalau untuk yang satu ini tuh Ini semua keputusan para klub Ya mungkin aja para klub Liga 1 ini Masih percaya sama orang-orang ini Ya kita gak bisa nyalain yang terpilih juga Kalau LIBnya bobrok Ya nisah lain ya klub yang milih Kenapa milih mereka Gitu Nah LIB ini mengeluarkan statement Jika juara musim ini tuh Akan mendapatkan hadiah sebesar 5 miliar rupiah Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Ya itu mah kita gak tahu Tapi yang pasti adalah Kan ada sponsor Ada haksiat Kan emang Kalau duit dari sponsor dan haksiat itu gak dimamam Sama oknum-oknum Ya pasti cukup lah buat hadiah Kan intinya bukan dari mana duitnya Tapi dipakai apa duitnya Gitu kan? Ya semoga aja Ya semoga aja LIB yang sekarang ini bisa jauh lebih baik Secara gitu kan Ada dua mantan menteri disitu Mantan menpora Zainuddin Amali Dan mantan menteri perdagangan M. Lutfi Lalu juga ada Anggota eksekutif AFC Asep Saputra Ya semoga aja Bisa lebih baik Kemarin banyak banget nih yang komentar Yang bilang jika Asnawe ini layak main di Liga Inggris Tapi apakah mungkin? Kan peringkat Indonesia belum ada di 70 dunia Memang salah satu syarat untuk bisa main di Liga Inggris Sebuah negara itu harus berada di peringkat 70 dunia Ke atas ya Tapi soal peringkat ini tuh bukan syarat mutlak Buat bisa main di Liga Inggris ada puluhan syarat Dan dari puluhan syarat itu ada beberapa persyaratan Yang mungkin saja pemain kita ini bisa main di Liga Inggris Kita sebut saja tiga syarat ya Yang bisa dibuat rujukan pemain Indonesia main di Liga Inggris Carat pertama yang bisa saja membuat pemain Indonesia main di Liga Inggris adalah Status keluarga negaraan Jika pemain tersebut memiliki dua keluarga negaraan Dan salah satunya adalah warga negara Inggris Maka pemain tersebut boleh main di Liga Inggris Yang kedua timnas Semakin sering sebuah timnas negara main melawan tim yang peringkatnya di atas 100 dunia Maka kesempatan pun semakin lebih terbuka Seorang pemain negaranya di bawah 70 dunia pun bisa main di Liga Inggris Atau lebih ya tanpa jeda Nah maka dari itu satu nama pemain timnas yang kabarnya Santer akan main di Liga Inggris adalah Elkan Bagot Elkan memiliki dua syarat di atas Yaitu keluarga negaraan Inggris dan main di Eropa selama tiga tahun tanpa putus Makanya Santer beredar kabar Elkan ini dilirik oleh klub-klub Liga Inggris Seperti Seville, United, Bradford, dan Nottingham Forest Lalu siapa lagi nih pemain yang bisa main di Liga Inggris? Tentunya kalau Asnawi belum bisa ya Soalnya Asnawi belum pernah main di Eropa Sebenarnya Egy hampir bisa main di Liga Inggris Cuma permasalahannya Egy sempat vakum sih di Eropa Di tahun 2020 silam Egy sempat gak main di Liga Eropa Dan kemarin di klub terakhirnya itu cuma main 6 kali Jadi ya belum bisa Berarti yang bisa main di Liga Inggris itu ya Cuma Rafael Struic, Ivar Jenner, Sandy Wals, Saint Patinama, dan Jordi Ahmad Tapi ya semoga aja Elkan main di Liga Inggris Ya tentunya bisa jadi membawa nama Indonesia di Liga Inggris Hari kedua pelaporan dari pelatih wasit dari Jepang Ini dua pelatih wasit dari Jepang ini Ternyata laporannya ini lebih mengejutkan Dari 160 peserta di hari kedua laporan ini Ternyata cuma 18 wasit saja yang lolos Gila Dari 160 cuma 18 yang lolos Hal ini pun diketahui oleh FIFA FIFA melalui ketua komito wasit dunia Pierre Luigi Colina Memberikan pesan agar Indonesia benar-benar membenahi perwasitannya Tapi FIFA sendiri belum mau datang ke Indonesia Sebab menurut Colina Dua pelatih dari Jepang ini sudah cukup bagus berikan pelatihan Hal ini disampaikan oleh Direktur PT LIB, Ferry Paulus Ya itu sedih juga dengernya Dari laporan tim pelatih JFA ke PSSI dan LIB Ternyata dari 160 wasit yang ikut training Cuma 18 wasit yang lolos Dan ini FIFA juga sudah tahu Makanya FIFA meminta kita benar-benar perhatikan Yang 18 wasit ini Apakah beneran layak atau tidak Ujar Ferry Paulus Lalu kenapa PSSI dan LIB baru merilis Siapa saja wasit yang lolos Dan siapa saja wasit yang tak lolos Pasalnya menurut SKO PSSI Aria Sinulingga 18 wasit yang dinyatakan lolos ini pun Masih harus menjalani seleksi atau ujian lagi Maka belum tentu yang 18 ini pun lolos ujian selanjutnya Kita masih tunggu keputusan finalnya di beberapa hari ini Apakah dari 18 wasit ini bisa penuhi kriteria dan lolos ke ujian selanjutnya Atau justru lebih berkurang Dan kita pun harus cari wasit-wasit baru Makanya Pak Ketum belum mau mempublikasikan ya Karena wasit-wasit ini pun belum resmi 100% lolos Ujar Aria Sinulingga Udah ngerti dong sekarang Masa coba dari 160 wasit yang ikut ujian Cuma 18 yang lolos Gila Makanya wajar kalau banyak yang bilang Wasit kita ini tuh gak lebih bagus dari tukang parkir Yang bisanya cuma new fluid Terbukti kan Persikabo secara resmi merekrut Kainoa Baile Seorang winger asal Filipina naturalisasi Amerika Baile diperkenalkan di akun Instagram Persikabo Ini artinya Persikabo cuma butuh satu lagi slot asing Setelah ada Jose Varela, Diego Barbosa, Kaisu Yamazaki, Nicola Kopasevic, dan Kainoa Baile Siapa ya satu slot lagi? Dewa United memperkenalkan gelandang serang asal Yunani Dimitris Kolosov Pemain berusia 30 tahun ini pernah main di Liga Champions Eropa loh Bahkan melawan Real Madrid Ya ini saat dirinya masih bersama klub FC Serif Hmm lumayan juga ya harganya 10 miliar Berarti Dewa United sudah punya 4 pemain asing Yanni Mitrazki, Majid Osman, Kolosov, dan Alex Martin Persis Solo meresmikan David Gonzalez Penyerang asal Spanyol berusia 29 tahun Yang musim lalu bermain di Liga 2 Spanyol bersama klub Argyricas Dengan ini komplit sudah seluruh slot asing Persis Solo Yanni ada Jemi, Bardanka, Mesiduro, Rodriguez, Gonzalez, dan Sidibe Dari Persis Bandung Unggahan keeper Persis Reki Rahayu di Instastory-nya mendapat banyak komentar nih Ada apa ya dengan Reki? Kok kayaknya kecewa banget nih sama Persis? Setelah sebelumnya mengunggah foto membelakangi kamera Terus mengunggah video tengah di kereta dengan tulisan kata-kata bijak Tapi seolah menyindir nih Ya sebenarnya aneh juga Reki kan baru memperpanjang kontrak Jadi gak mungkin dong kalau Reki dilepas Menurut Luigi Nopasos Reki ini cedera dan butuh waktu 2-3 minggu Bahkan sampai 1 bulanan mungkin buat sembuh Makanya Pasos mendatangkan Sahar Ginanjar Tapi ada juga yang beranggapan Lantaran cedera Persis akhirnya melepas Reki sebagai pinjaman ke klub lain Makanya Reki ini nulis Carilah tempat dimana kau dihargai Bukan cuma dibutuhkan lalu selesai Tapi kami pribadi gak tau apa yang terjadi sebenarnya Apakah Persis memang sengaja memperpanjang kontrak Reki Tapi dengan tujuan jika ada klub lain yang minat Maka cuma bisa dipinjam atau ditebus dengan harga Karena kan kata tau Klub kalau melepas memain Tapi kontraknya udah habis Klub tersebut gak dapet duit dong Tapi kalau masih ada kontrak Apalagi kontraknya panjang Yang otomatis klub peminat tersebut kan harus bayar ke klub pemilik Tapi antahlah itu Ini juga ada lagi nih yang mengomentari nih Soal Tyron Banyak yang bilang Kalau Tyron masuk ke Persis Otomatis Beckham tersingkir Kan posisinya sama Atau istilahnya sama aja Membunuh talenta-talenta lokal Padahal Beckham ini pemain potensial Aduh ini kok pikirannya pada sempit banget sih Dalam dunia sepak bola Itu penuh persaingan Ya persaingan bisnis Ya persaingan prestasi Ya persaingan individual Dan lain-lain Persib merekrut Tyron Emang Persib butuh sosok playmaker Bukan soal Beckham jelek Kalau Beckham jelek mah udah dibuang sama Persib Tapi tujuannya Biar jadi penambah kekuatan Dan menjadikan lebih banyak opsi Beckham punya kecepatan Beckham punya skill yang bagus Shooting yang keras Tapi pasti ada kekurangannya dong Dan itu cuma perhatian yang tau Tyron emang lambat Larinya gak ada Tapi dia ini kontrol bolanya bagus Visi permainannya juga bagus Ya inilah yang harus dijadikan satu Ya soal siapa yang tersinggir Atau siapa yang jadi pilihan utama Ya itu tergantung si pemainnya Kalau dia mampu tampilkan Performa yang terus stabil Dan performa yang makin uppeak Ya pasti jadi pilihan utama Gitu BTW di jersey latihannya Tyron pake nomor 9 tuh Apakah nanti di liga juga pake nomor 9 Apakah ini artinya Persib gagal Cari striker lokal baru nih Begitu sulit banget kayaknya ya Persib nyali striker lokal Yang ada aja sih Yang di asah tuh kemampuannya Pemain lokal Persib tuh Biar patent Ya biar gak perlu nyari lagi Ya kan Di sisi lain pemain asing Terakhir Persib Alberto Rodriguez Terpantau sudah berangkat Dan tengah transit di bandara Dubai Dipastikan Beto akan tiba di Indonesia hari ini Sampai jumpa di Indonesia hari ini Set entertained di Indonesia dan siapa percayaan Dan siapa percayaan Terima kasih sudah menonton